Oke berikutnya dan semoga berhasil drama. Itu tuh percaya diri banget dan yakin nih masakan saya nih pasti nih yang jadi juara. Rama, kamu buat apa ini? Saya buat sate bumbu bali dengan sambal kecombrang dan nasi pandan. Jadi highlight rempahnya apa? Kecombrang chef. Hanya untuk sambal tapi? Hanya untuk sambal. Bukan untuk makanan utamanya? Bukan chef. Saya tidak budak, saya dengar kamu ngomong bumbu bali. Tapi kan rempah utamanya highlight. Kalau bumbu bali itu kan bermacam-macam. Obviously kamu tidak mendengarkan tantangannya apa. Yang awalnya saya ke depan percaya diri dan ternyata semua ekspektasi saya salah. Aduh, Rama, Rama. Ini sama bumbunya? Ya, Chef. Bumbu bali. Oke, that's it. Masinya nasi apa? Nasi pandan, Chef. Nasi pandan, Chef. Seperti hancur banget. Kamu sudah cicipin? Sudah, Chef. Kurang. Kamu terasa repah-repahnya nggak? Atau terasi aja? Rasu terasi, Chef. Kamu tuh berani bilang itu sambal kecombrang dan bumbu Bali. How dare you? It's... Horrible. Masakan Bali kamu gituin. Ditimpukin orang Bali kamu. Cuman kerasa kencur, bunyit, dan juga gerinjel-gerinjelan terasi yang gede. We're looking for a master chef. The next master chef Indonesia. Bukan master coba-coba, bukan master ngocol. Disini kamu. Kamu bisa masak? Bisa. Bisa masak? Kamu tukang apa? Asi goreng, Chef. Laku? Laku, Chef. Enak. Hari pertama saya bilang masak nasi goreng, kenapa gak masak nasi goreng? Saya udah bilang berapa kali. Kalau kamu bisa dan jago masak sesuatu, masak itu. Nasi goreng kecombrang apa susahnya sih? Kalau ini sekarang langsung kamu pulang gimana? So, kamu punya skill mau disimpen-simpen buat terakhir. Ini tantangan yang paling tepat untuk mengeluarkan kelebihan kamu masak nasi goreng. Rempah Indonesia. Kamu mau nasi goreng kecombrang, kamu mau nasi goreng pandan, apa segala macam bisa. Pake otaknya kalau masak. Pakai otaknya kalau masak. Ya, Chef. Kecewa banget sih. Ya, tapi itu motivasi sih buat saya. Saya pengen buktiin ke juri kalau misalnya saya bisa dan saya bisa masak. Terima kasih. Terima kasih.